Rupa lagi dengan saya dalam study seni patung yang berkaitan dengan perumpaan binatang-binatang yang divisualkan dalam sebuah kura di Bali Ya, di hadapan kita ini ada visualisasi rupa berupa bentukkan macan yang terbuat dari bahan batu pedas diletakkan di tempat area paling dalam di sebuah kura ya, tampak lingkungan kita ketika membuat ini kita akan menggunakan ini paham jadi paham itu adalah sebuah kura di hadapan kita ini sebuah macan sedang memangsa kera ya nah kera yang divisualisasikan dalam sebuah bentukkan rupa berupa macan yang sedang menganggap ya, patung ini adalah sebuah patung yang kalau sudah ditempatkan di posisi yang terlihat istilahnya bukan patung lagi bisa dikategorikan pokok pokok, pokok, pokok cara macan pokok ini adalah pokok sudah dikocarai dan diberikan rasiko sehingga memiliki sebuah energi energi positif berkaitan dengan sebuah karya kura yang di dalam yang terpaham sebuah atau empat ini seperti di hadapan kita nah secara bentuk atau gini berupa macan sedang menyertai sebuah bentukkan kura di bawah hidup sanggupnya ya entah ada apa di balik visualisasi macan ini dan di atas kira ini tentu ada filosofis dan tentu ada makna-makna yang tersebut di balik sebuah bentukkan patung ini yang dipuat oleh lingkungan nah dalam sediakan tinggi saya mengajak para pemimpinan dan para mahasiswa mari kita sama-sama belajar memahami karya-karya rasiko dan mendukumendasi kegiatan baik sehingga menjadi pendidikan dalam pembelajaran di setiap hari dan pengisian-pengisian yang tempat dalam video berguna dan terima kasih saya cukup bati-bati semoga video ini bermanfaat selamat menikmati